Intro Hai ketemu lagi dengan saya pada channel Ludi Animasi Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan perkembangan Dari bahan sancang yang saya lakukan pembentukan ulang Sebelumnya bahannya seperti ini Ini kebetulan saya tidak sempat memfotonya terlebih dahulu Jadi saya ambil dari screenshot video koleksi rumah THM Pancoran Sempat saya videokan bahannya seperti gambar ini Dan lalu saya bentuk ulang, saya potong semua Saya berdirikan pohonnya seperti foto berikut ini Dan setelah saya lakukan pembentukan ulang Ada satu tunas yang memang kering Mungkin patah atau stress Rantingnya Di bagian sebelah kanan Dan inilah perkembangannya Setelah mulai tumbuh tunas subur Ini di bagian sebelah kanan yang di foto tadi Kering dan sudah muncul tunas baru Ini akan saya liarkan untuk mengganti cabang di bagian ini Nanti akan saya arahkan Dan ini tumbuh tunas baru sudah saya liarkan Dan ini baru saja saya tekuk Saya selalu lebih suka menekuk dari batang masih kecil Ini batangnya masih hijau Walaupun sudah besar batangnya masih hijau Bagi saya sih lebih mudah ditekuk di saat batang kecil Jadi bisa menggunakan kawat kecil Dan memang risiko patah juga di batang kecil Apalagi batang hijau itu lebih besar Inilah perkembangan Bahan Sancang Yang saya lakukan pembentukan ulang Ini mungkin masih butuh proses sekitar lumayan lama Untuk sekedar hiasan rumah Yang biasa saya bikin bonsai Dalam perhiasan rumah Itu tidak perlu program yang terlalu seimbang Dan ini juga tidak ada akar Yang tampil Karena akar ini hasil cangkokkan Jadi akarnya masih akar serabut Ini nanti langsung saya rembunkan Mungkin perkiraan saya sekitar Paling lama sekitar 6 bulan Ini sudah Lumayan Enak untuk dipajang Inilah pembentukan ulang Bahan bonsai Sancang Koleksi channel Yudi Animasi Terima kasih telah menonton Channel Yudi Animasi Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Untuk membantu channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton